Polisi melakukan ekshumasi terhadap jenazah siswa yang diduga meninggal usai menjalani hukuman skot jam sebanyak 100 kali. Namun hingga kini polisi masih belum menetapkan status tersangka guru yang diduga memberi hukuman. RSS, seorang remaja 14 tahun meninggal dunia usai menjalani hukuman skot jam sebanyak 100 kali di sekolahnya. Salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Deli Serdang. Ia melakukan itu karena tidak mengerjakan tugas. Berdasarkan dari hasil keterangan Dewan Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, hukuman tersebut adalah atas permintaan korban yang kemudian diizinkan oleh guru agama berinisial SWH. Hukuman itu dilakukan pada Kamis 19 September. Pada tanggal 21 September, korban tidak masuk sekolah karena mengalami sakit di bagian paha diikuti dengan demam. Sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Sembiring, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Sementara pihak polisi menerima laporan diagnosa dari rumah sakit mengarah pada penyakit dalam korban yaitu titus. Sehingga mengakibatkan tubuh korban mengalami drop dan harus dirawat di rumah sakit tersebut. Sejak 21 September hingga meninggal pada 25 September. Untuk membuktikan ada atau tidaknya tindakan kekerasan terhadap korban, Polda Sumatera Utara melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban yang sudah dimulai pada selasa pagi. Ekshumasi terhadap jenazah korban dilakukan di lokasi pemakaman Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Ekshumasi itu, bukan ekshumasi ya, otopsi itu untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dan melakukan pemeriksaan secara meluruh-menyeluruh, baik luar maupun dalam, untuk mengetahui nanti apakah ada tanda-tanda kekerasan untuk dikorban, dan tanda-tanda lain yang menyebabkan korban. Pihak polisian kini sudah memeriksa sembilan orang saksi, hingga kini polisi masih belum menetapkan status tersangka terhadap seorang guru berinisial SWH, yang diduga menghukum korban dengan hukuman swajat. Namun untuk sementara waktu, pihak guru dinonaktifkan dari tempat yang mengajak. Terima kasih telah menonton!